selamat menikmati selamat menikmati wortel kol yang sudah kita potong besar-besar daun seledri daun bawang bubuk bumbunya adalah bawang merah 5 siung bawang putih 3 siung cabai merah 5 siung cabai rawit 2 siung kemudian garam merica bubuk kaldu bubuk dan gula putih atau gula pasir 1 sendok makan yuk kita mulai proses pembuatannya pertama-tama bihun kita rendam dengan air panas kita taruh di satu wadah kemudian kita siram air panas sawit kita potong kemudian cabai merah kita potong-potong kemudian bawang merah bawang merah dan bawang putih kita tumbuk halus kita potong kasar ya kita tambahkan garam garamnya kita tumbuk juga nah ini bumbunya sudah halus ya tidak terlalu halus tidak apa-apa sudah siap semua ini ini bumbunya sudah direndam sawit kurang wortelnya kita parut nah sudah siap semua lalu kita masuk ke proses memasak kita siapkan minyak panas lalu kita masukkan bubu yang sudah kita hidup bau merah dan bawang putih dan garam kita masukkan ke panas kita bongso sampai matang kemudian kita masukkan cabai lalu kita masukkan kool dan wortel kita sudah kita parut kemudian kita masukkan sawi sawi hijau lalu kita masukkan bingkurnya yang sudah kita redam dengan air tanah lalu kita masukkan jantung sampai matang lalu kita masukkan ke kalburu kemudian kita masukkan kalburu satu sendok teh gula pasir satu sendok teh kita aduk-aduk terus sampai buminya merata kemudian kita tambahkan kecap manis kita aduk-aduk lagi sampai merata kecapnya dan warnanya berubah agak kecoklatan kemudian kita masukkan daun salam juga kita masukkan daun seletri selamat menikmati 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 selamat menikmati